Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Oh iya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Kau udah vintage banget ini ya kan ya. Masih banget. Iya sama makanannya juga klasik. Sagu gitu, seadanya. Ya enak lho, kan itu di SDZ ada tuh makanan apa tuh namanya? Apa? Papeda. Papeda. Yang begini kan? Iya. Ayo betul. Dari kemarin lho dan Nino. Yaudah nih Tunggu kita mau update harga sembako ya. Yang kemarin terakhir hari Senin tuh kita lagi ngondok-ngondokan. Ngomongin sembako pura-pura ya kan. Nah ini yang benar-benar nih Tunggu. Hari. Eh hari beras. Hari lagi. Untuk beras sekarang tuh di 13.948 rupiah per kilo. Tapi biasanya kebanyakan ini memang Tunggu langsung beli yang. Beli kalau keluarga besar ya. Beli langsung 10 kilo. Yang satu. Iya yang tahun itu ya kilo. Yang satu. Yang beras apa yang. Iso tambah angkat CW. Ada yang buku kita pernah ngobrol. 10 kiloan gitu. Berikutnya ini ada ayam per ton ya. Hati puiti muak. Hati buka fried chicken sih betul. Benar. Lho iya bagus loh. Ini usaha. Iya kan. Usaha padanya. Amanah fried chicken di menu. Iya benar benar benar. Iya kan. Iya ini harganya berapa Beb. Harganya 32.700an. Dan daging seperti biasa masih mahal ini 11.800an per kilogram. Benar ya. Pengganti daging. Pengganti daging ya sebenarnya bisa bikin steak tempe. Oh kurang. Aromanya masih kurang. Kalau aku mending pakai penyedap. Penyedap daging. Sama kuah. Sama kuah. Kuahnya terus. Ya udah. Dikasih bumbu rioko itu loh. Gak boleh. Oh iya benar. Yang lain rioko lah. Iya benar benar. Eh tapi aku mau buka. Eh aku mau kasih info ke Tonggo juga. Ini ada info luangan pekerjaan. Oh iya pak. Nah ini spesial banget. Oh iya jauh dari daging ke pekerjaan ya benar pak. Biar bisa makan daging kita harus kerja. Ada hubungannya sama ayam. Oh gimana gimana. Nah ngomong ingat nih ngomong ayam ya. Jadi ini ada luangan pekerjaan untuk Tonggo. Yang punya pengalaman di dunia pernah perayaman lah. Oh sama peternakan. Iya. Ini untuk gajinya mungkin agak-agak gak terlalu banyak lah. Ini 9 juta setengah. Oh. Per bulan. Oh iya per bulan. 9 juta setengah bersih. Langsung. Oh iya benar benar benar. Nah itu dari airnya sama jokerto. Oh. Ngapain Daniel. Jadi nanti job desknya untuk Tonggo ini. Job desknya. Ada hubungannya sama ayam ya. Nah nanti giring ayam ini sampai di Syaropo yuk. Nah gini. Itu nanti setiap hari. Nanti per bulan. Oh iya ya. Gini. Enggak nih. Cerita umur kuliahan. Oh. Wah. Kok aku dikira ada yang ketawa ya. Iya iya. Sampai tembus sini. Banyak banyak. Banyak. Ngering ya. Sampai ngik-ngik. Sampai ngik-ngik itu ya. Jadi gini. Orang-orang yang dia ketawa semua ini. Di NBU. Gini terus ya. Iya. Kok tiap hari. Yang ada tuh jalan sehat Mojokotoh. Dari Mojokotoh. Ya Surabaya gini aja. Dari Mojokotoh. Ini loh 9 juta setengah. Gajinya. Pepe Jalan Kaki. Iya gini. Iya benar. Iya. Iya. Gak boleh ada satu pun yang tergiles. Girapiin. Tapi kayaknya. Biasanya kayak gitu bebek ya Danini. Ayam go. Enggak boleh. Emang tujuannya itu supaya ayam itu gotot sampai Surabaya. yang enak dimakannya juicy gitu loh iya iya doang aduh malas banget bener-bener dinaikin tosa kayak tosa kurang yaudah yaudahlah dari mau ke jokerta ke surabaya ngiring ayam itu kan sebenarnya bisa nurunin kalori sih ya mau cardio niatnya mungkin deh mending volley aja gimana dan ini voli apa nih ada voli-voli aja dan ini walaupun voli ini termasuk lebih paling nggak bisa ya olahraga voli itu dari SMP susah banget ya iya 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 ngerti? salah-salah yang ini salah ini cewek kalau coke gimana Wow langsung mau jokerta iya bener-bener karena kita harus kenapa kok ngomongin holytonggo karena Mana? Ini ada Poliga, kick off. Memperebutkan trofi Gubernur Jateng. Mantap, Poliga. Kamu jadi MC? Kamu jadi MC? Apa? Gak bisa, Danien. Aduh, sombong banget nih orangnya. Kamu gak bisa sama awalnya. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya ini masuknya gratis. Eh, mantap. Dimana? Bener. The dream come true, DBL Arena Surabaya. Mantap, lanjut. Bener, hari Sabtu, tanggal 25 November 2023. Open gate-nya dimulai dari jam 8 pagi. Bener, untuk trivia match-nya ada jam 9 sampai jam 4 sore. Kick off ceremony-nya jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Yes, dan exhibition match-nya? Ini dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi ada Surabaya Samator versus Perumda, Delta, Tirta, Sidoarjo, Volleyball. Mantap. Yuk, kita sekarang mau telepon-telepon sama siapa nih? Ada ya? Oke, kita video call dulu. Video call dulu. Wah, ada atlet katanya. Waduh, waduh. Sukanya baby nih atlet. Video call dulu, video call. Siapa tahu nih tiba-tiba Sintiawariska. Umi. Kok kayak kenal ya? Ini video call nih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Mas Umi. Ya Allah. Ini Mbak Alfie ya? Bukan? Kok sama? Iya nih Mbak Alfie. Iya. Soalnya ketemu di Jopera ya. Mbak Alfie. Itu yang selalu ngasih kita info-info event-event update di Jawa Tsu, Jawa Timur nih Mbak Alfie nih. Mantep nih Tonggu Sumana. Apa kabar Mbak Alfie? Mbak Alfie ya bila. Apa kabar? Kalungnya kok di luar? Kalungnya itu loh. Hati-hati loh. Mbaknya kalau dengar masuk. Nah. Masker tau deh. Oh. Langsung dilepas. Mbak lagi dimana Mbak Alfie? Lagi di studio Mbak Alfie. Oh. Studio mana Mbak Alfie? Studio mana Mbak Alfie? Studio mana Mbak Alfie? Oh. Studio mana Mbak Alfie? Studio mana Mbak Alfie? Dinas Yang. Oh. Oh. Ya ampun. Sekarang dia jadi penyiar. Hah? Di Sumanap. Ya ampun. Nah di Sumanap ini kasih berita apa aja nih Mbak? Atau apa gitu? Sayang laku lagu temanya apa yang dibawain nih? Kebetulan hari ini di Depak 2. Tadi di jam 10 pagi ada Tosyo Silang memperingati Hari Juru Nasional 2023. Jadi kita lebih cepat 2 lagi karena sebetulnya kan di tanggal 25. Ya 25. Benar. Terus di jam 11 siang ini tadi ada Pro 2 Hit List program musik-musik gitu. Nanti di jam 12 ada program seputar UMKM. Di jam 13 ada informasi olahraga. Di jam 2 siang ada entertainment. Dan di jam 3 sore ke Madura. Mantap. Coba dong, coba dong. Ini aku sebagai orang udah lama di sini radio. Coba aku pengen ngeliat ya. Udah macak juri aja. Udah macak juri aja. Udah macak juri aja. Tapi yang berbahasa daerah ya. Berbahasa Madura ya. Ada nggak? Ada nggak berita yang? Iya. Boleh dong. Kebetulan semuanya kan sudah dari RRI Pusat Kerta. Jadi kita sih. Ke Indonesia. Oh pakai bahasa Indonesia. Kalau nyapa-nyapa. Kalau nyapa-nyapa. Kalau nyapa pakai bahasa Madura dikit gimana dong Mbak Alvi. Tahu nggak apa kabar gitu. Selamat siang. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar. Apa kabar. Ada nggak ada nggak. Mbak Alvi tahu nggak. Gila loh. Coba-coba. macam ini Mbak Baby Bermakabre. Oh. Eh ya. Bisa loh mantep loh. Tadi lagi-lagi tadi apa. Terutama tadi kepotong-potong. Kepotong Mbak Alvi. Bermakabre terus. Hai bersai-sai Ki Oh baik-baik aja kisai-sai panggilan sayang ya say gitu ya sayang baik-baik enggak ngeliat show gitu nih gimana cuaca di Semenep apa masih panas juga apa udah udah mulai hujan atau mendung Alhamdulillah hari ini lagi mendung sendu ya mbak banget ya ampun aku mau tip salam dong boleh nggak ini tip salam buat mantan akoh yang lagi gawe ya kamu sibuk apa gawe ya ampun tahun berapa di sekolah tau udah gawe berarti Mbak Alfie mengudara sampai jam berapa ini Mbak Alfie kenapa mbak baby nggak dengar mbak Mbak Alfie mengudara sampai dari jam berapa sampai jam berapa hari ini saat dari jam 10 20 pagi sampai jam 4 sore uh uh lama juga ya itu berarti Depart 2 sama 3 atau Depart 2 aja itu dua aja dua aja mantep ya ini per jamnya berapa Mbak Alfie enggak maksudnya anu ya mantep loh ini dulu kan anu ya aspro dulu aspro nya Mbak Gita juga kan Iya iya nggak jauh-jauh juga di dunia broadcast ya mantep nih soalnya Mbak Alfie dulu tuh ngefans sama aku Beb Oh ya Mbak Alfie ngefans ya ampun kok seru banget jadi penyiar gitu Oh akhirnya iya bener-bener ya udah makasih banyak ya selamat bersiar sampai jam 4 sore Mbak Alfie ya akhirnya sekarang makasih Mbak Alfie sudah berubah ya pasti idolanya kan sekarang sudah bukan lagi terima kasih sudah sadar ya pasti masih aku dong aku ketutupan dan Mbak Alfie Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk seluruh warga Sumeneb ya sehat-sehat Mbak Alfie selamat menikmati geluminya Sumeneb asek banget ya gila ya Aduh kacang banget untuk pendengar sekarang lagi mendengarkan radio kita tersinta sesaat lagi mungkin terbesar bahwa cinta itu ganteng eh tambah ngaci ya reiki takasih bekson nggak bisa kalau sekarang ada beksonya dikit kan tipis iyalah kupuk ya jangan banget sayang lu kan dari lu kan dari sebenernya ya us lah ya usah dia tonggok kita aku udah nggak punya tenaga belum makan ya udah ya udah ya tonggok ya kita akan membayang lagi deh sampai terakhir jadi mana-mana tetap deh padek tata pantai tonggok kembali lagi di penting nggak penting tetap pantai dan spesial di segmen terakhir ini kita mau kabarkan sesuatu yang nggak enak banget ini sebenernya boleh dengerin ya semoga nggak akan terulang lagi lah ya nggak akan terjadi lagi seperti ini ya yaitu adalah ada info sahabat kita ini hilang ya yes yang mungkin bener ya mungkin bisa tetangganya tonggok ataupun saudara dari temenya tonggok juga jadi bagi siapapun untuk tonggok yang melihat nah yang melihat sosok seperti ini ya coba dilihat dulu nah ini ya boleh dilihat ini seorang wanita yang nampak masih muda sekali bener-bener masih muda banget ini ya bener coba nah coba ini nama Eni Helmiani Eli Helmiani ya nah untuk tempat tanggal lahirnya ini dari Sumeneb ya tanggal lahirnya sekitar sekian gitu ciri-cirinya tinggi 160 berarti 40 warna kulit sama matang nah anak ini ya tonggok ini terakhir diketahui ninggalin rumah di hari Sabtu tanggal 18 November 2023 berarti baru-baru ini ya baru-baru ini ya itu lahirnya kan kamu nulisnya masa dia tinggalin rumah dalam tahun 2023 ya tahun September itu berarti belum seminggu ya hampir-hampir hampir mau seminggu ya ini sekitar siang-siang habis itu ini anak ini ninggalin rumah kondisinya pakai baju apa baby? pakai baju nah ini pakai kaos warna hitam bajunya berwarna bajunya tuh pakai rompi warna silver oke jadi kaos warna hitam dikasih rompi warna silver dengan menggunakan kudung warna hitam roknya warna hitam sandal berwarna hitam jadi meninggalkan rumah tuh waktu tanggal 18 November yang lu sekitar pukul 12 siang ini ya pasti ada indikasi gak mungkin dia berencana memang cabut dari rumahnya karena dia pakai sandal gak bawa tas gitu kan nah mungkin kalau misalnya tonggol pamitnya apa? oh cuman lagi beli pulsa ini kurus ya termasuk tonggol ya karena tingginya 160 beratnya 40 kilo misalnya tonggol ketemu gak pakai hijab ada cewek dengan berat segitu tapi rambutnya hitam ikal wajahnya bulat warna kulit selalu matang ya rambutnya hitam ikal seperti itu pamitnya beli pulsa awalnya ya cuman mau beli pulsa aja namun sampai hari ini tanggal 24 ya hari ini hari ini tanggal 24 dan sudah hampir seminggu masih belum kembali 23 sekarang 23 oh 5 hari ya udah 5 hari jadi untuk mungkin yang merasa juga ya melakukan sesuatu yang gak-gak sama si Ellie ini dan sekarang lagi nonton hei lapo sih ayo ayo sedang ayo ayo dibalik no anaknya uang bener ya semoga tonggol yang merasa ketemu ya kan pernah melihat papasan tolong langsung bisa dihubungi ya tonggol ya langsung bisa kesini ya tonggol ya kabarin di jdv community ini tiap kali ada anak-anak hilang kayak gini aku kepikiran anakku juga loh karena dulu temennya dia bet itu pernah ada yang diajak eh dikasih mainan roblox pakai handphone habis itu tiba-tiba dia itu udah deket masjid agung padahal sekolahnya kan dimenangkan masjid alak-barak oke gara-gara mainan roblox itu dia udah sampai masjid agung sama satu orang pria agak besar terus akhirnya bisa terselamatkan gara-gara petugas sekolah kan security sekolah itu nyari loh dimana anak ini oke oke ini aduh tonggol nih rekomendasi untuk makan siang hari ini wah enak banget petainya ya ampun Daniel suka ya itu ikan teri tapi kayak fresh banget iya bener emang ya kayak fresh fresh from the oven oke habis baru dimasak banget wuh ini bayang suka yang adaan ini aku suka banget ya bayang sama dadar jagung itu emang aduh enggak tapi aku enggak terlalu suka amat dadar jagung aku suka banget sama tempe dikasih sambal aduh enak banget enak banget ya aduh nah ini ada makan nasi kotak enak banget nih nasi kotak eh nasinya enak masalah lagi kenapa mas Andi kok dibasih lah Kak Popo enak mas Andi 3 Desember jangan lupa ya 3 Desember diundang danin kesini ini nah ini semua yang hadir di studio tanggal 3 Desember akan mendakawatkan ayam betutu ini kok isu ih bukan betutu kali ini ini ayam kudeg oh iya itu nah danin bakal bagi-bagi ayam kudeg enggak tau ulen juga gitu enggak satu orang satu kota satu ekor ya karena danin yang bakal ngiring mau Jokerto sampai Surabaya makanya dia bakal potong ayam angsa angsa di gua potong ayam angsa gimana sih oke ya ya tanggal gak kerasa kita udah sampai jam 12 siang selamat makan siang jangan lupa sambil nonton stasiun dandut ya abis ini ya ya jangan lupa kalau barangmu ngerasa gak enak jangan lupa vitamin amin obat-obatan juga kesehatan tetap dijaga semuanya oke amin oh besok ada beauty ini lagi yes besok sama baby dan juga umi alam mantap jadi tonton terus penting gak penting ya tetap penting dan ini berikutnya besok ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah mantap nyanyi lagi ya kita yuk indah indah bagi tu indah orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang Terima kasih.